Terima kasih. Dosa double, Pak. Pertama, dosa perusahaan lingkungan. Yang kedua, dosa mengganggu orang. Yang ketiga, dosa membakar uang. Berlapis, Pak. Kalau ditakdirkan Bapak yang merokok itu kena cancer bibir, cancer payudara, cancer paru-paru. Penyebabnya rokok meninggal mati pasif. Karena bunuh diri. Makanya di Saudi Madina itu, jangan kan merokok. Kalau kepergok imam memegang rokok saja, sampai mati gak boleh jadi imam. Rokok tidak bisa dikurangi merokok. Yang ada baru henti merokok. Kalau makan bisa dikurangi, udah kenyang, udah kegemukan. Tapi rokok gak bisa dikurangi, harus berhenti total. Paru-paru kita rusak, lingkungan rusak, istri keluarga terganggu. Yang untung Yahudi. Mona, boleh jujur siapa disini yang masih merokok? Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu ke Tokyo. Perkenalkan, nama saya Ridaul Habi. Kesusai, asal Indonesia yang sudah satu tahun setengah di Tokyo. Sekarang saya bersama Zaki Sang. Dan Zaki Sang ini di Bandung itu 4 bulan kuliah di UNPAD. Jurusan Bahasa Indonesia. Sudah gak usah lama-lama. Saya juga kepo. Saya mau tanya-tanya tentang Islam kepada Zaki Sang. Oke Zaki Sang, siap teman nih? Iya, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Oh iya, ada satu lagi. Zaki Sang ini usinya 27 tahun dan jomblo. Ya, gitu nya. Nomor satu. Sudah berapa lama memenuhi agama Islam? Kionen 2月, 2月, 13 hari. Jadi, sudah berapa 1 tahun. Katanya beliau? Masjid Salman. Maksudnya beliau ini, beliau udah... Oh, Dajabu. Dajabu, Dajabu. Ada, ya, ya. Ya, Dajabu, Dajabu. Wattashi... So, so. Yaitu, Zaki Sang ini sudah hampir satu tahun memenuhi Islam. Terus, yang nomor dua. Apa alasannya masuk Islam? Sanya,前 no kaesha de, watashi niaturi soate lo shigoto. Kenchuseen to isho, ni. Watashi leader mitaya. Yatati on da,けど. Shigoto ga terserak de, soate lo shigoto ga terserak de. Oinoristir, sugata, terserak de, soede, kokoro hikare jat de, hayrmashita. Oh, ya. Jadi, saya mencoba jelaskan, Zaki ini, kenal dan tetarik Islam itu, gara-gara, dia ini di tempat kerja dia, ada orang Indonesia, atau Kenchusei sebutannya ya. Sebutannya Kenchusei itu, kayak training gitu, orang Indonesia yang training. Kebetulan Zaki ini jadi Ridha nya. Ridha, oh ya, Ridha. Ridha itu jadi leader, leader, leader bahasa, bukan lidah ya. Ya, bukan lidah, bukan lidah. Lidah, bukan lidah. Jadi tuh Ridha, Ridha itu bahasa Jepang dari leader. Ya, terus Sugoi, Sugoi YouTube ya hebat banget, yang sholatnya, ahlaknya juga, ahlaknya juga bagus. Jadi buat Kenchusei ini, atau orang Indonesia yang tinggal di Jepang, ayo kita tunjukin ahlak Islam kita. Oke, terus yang ketiganya, ini seru nih, kan jomblo nih. lebih suka wanita berhijab, atau enggak berhijab? Hijab sederhana yang lebih baik. Kawaii-kawaii. Katanya yang berhijab itu lebih kawaii, kawaii itu ya lebih cantik. Cantiknya? Apa yang berhijab? Eee, Ishabu. Eee, soo. Nih, agak, ano, nani? Inner Beauty gitu? So, inner Beauty, sore. Sore, sore. Sore itu, artinya itu ya, bukannya sore senja. Jadi, jadi buat kalian yang belum ngerti bahasa Jepang, banget nih, sore itu artinya itu. Jadi, bukannya senja. Ya, gitunya. Tapi, pertanyaan yang lebih spesifik lagi, lebih suka wanita Indonesia atau Jepang? katanya susah oh katanya katanya yang penting soleha di hatinya itu yang penting dia itu tulus katanya mantap jiwa terus apalagi ya yang mau tanyain ya pesan tuh oh iya di tolong kenalin disini itu tinggalnya dimana di Tokio itu tinggal dimana Shinjuku nya dimana Shinjuku nya itu gede nih segini nih gedenya nih okubo okubo jadi beliau ini belajar bukan belajar ya jadi marbot marbot di masjid kabukicho masjid kabukicho itu ada di Shinjuku wah marbot nyapu terus dong ok nyapu terus katanya dia paling jago nyapu itu keren tuh saya mau nanya lagi kan jagi kan leader nih di tempat kerjanya kok mau gitu jadi tolong sapu di masjid kenapa gitu erai katanya kebersihan itu sebagian dari iman yang ambil dari hadis dan kebersihan itu sebagian dari iman itu keren banget jadi itu daichi itu penting banget pokoknya dah penting banget jadi buat kalian-kalian yang belum bersih silahkan disapu dulu hatinya ya gitu ya asal oke dari penonton ada lagi pelanyaan-pelanyaan masih ini masih ke pindaj sama Ken Susay yang dulu sempat atau hidayah buat Zaki Susay pindaj itu bang masih berhubungan oh iya masih masih jadi Zaki Susay ini masih berhubungan gak sama Ken Susay atau trending Indonesia yang mengajarin Islam masih berhubungan gak? nah boleh tau gak nih Ken Susay itu cowok atau cewek? cowok oh cowok jadi beliau ini terkenalnya kalau cewek saya sudah nikah kalau cewek dia sudah nikah nah kan biasanya kan iming-iming orang-orang luar kan dia masuk Islam gara-gara wanita gitu kan tapi keren banget tapi itu benar-benar dari dari hati dari hatimu ya kan dari hati oke keren banget kayak gini dulu dong enggak gini dulu dong kayak gini dulu gaya Al-Israel Tauhid Allahu Akbar takbir Allah Akbar buset itu yang kenceng takbir takbir Allah Akbar satu lagi satu lagi Allah Akbar bukan bukan satu ini kan di media tuh Islam itu kan teroris kenapa bisa mau masuk Islam dengan image yang seperti dari media terus pendapat kamu tentang kenapa sih media harus menganggap Islam itu di pojokan gitu tapi TV tidak melihat karena tidak oh katanya jadi ada salah satu penonton yang nanya tentang Islam yang disebut teroris itu apa petanggapannya katanya dia enggak melihat apa ya Amari Mitenai itu enggak terlalu melihat menonton TV karena dia tuh enggak suka sama TV gitu kan saya juga pernah pernah interviewer yang Jepang kayak gini dia tuh jelasin kenapa Islam itu teroris sebenarnya kata beliau itu enggak adil kalau misalnya cuma Islam doang yang dikatain teroris soalnya apa orang Islam itu banyak banget sedangkan yang melakukan kejahatan itu cuma sedikit kalau kayak gitu orang Jepang orang Jepang pun banyak dan orang Jepang pun ada yang berantem tapi orang Jepang itu tidak dianggap teroris begitu pun kayak teman-teman kita orang-orang lain yang di rohingya itu tidak disebut teroris dan itu sama sekali enggak adil menurut murah kami sang nihongjing juga orang Jepang juga kayak gitu jadi murah kami sang so-so jadi buat Zaki kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu jawab aja yang barusan saya omongin ya apa teman-nya terus jadi awal-awal melihat Islam itu seperti apa seperti akhra oh akhra kan sebelum tahu Islam gitu kan Islam itu kayak gimana sih kok Islam kok begini gitu dari教授 atau jika jika itu enggak tahu enggak tahu enggak tahu tidak enggak tahu itu Islam Islam sukiwan nama sukiwan nama sukiwan sebelum dia sebelum beliau masuk Islam beliau adalah Shinto yaudah gitu lebih baik Islam atau Islam Islam kan alat ya siap Insyaallah 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 semoga diperlancar lagi jalan di surganya Zaki ya semoga dapat yang berhijab yang berhijab ya Alhamdulillah Rebel Amin, terima kasih Zaki semoga teman-teman juga termotivasi dengan kisahnya Bang Zaki ini yang masih muda 27 tahun ini yang jomblo pesan apa Bang? yang tadi katanya pesan-pesan buat yang musuh biar oh iya, pesan-pesan jadi pesan-pesan Bang Zaki ini buat muslim-muslim, terutama orang Indonesia yang dekat dengan masjid tapi malah jauh dengan sholat jadi Zaki semangatin teman-teman kami jadi ayo teman-teman yang semangat sholatnya, nyapunya yaudah ngomong ke situ pokoknya ngasih nasihat ngasih nasihat gambar teh jadi gambar jadi jadi kata beliau itu gambar teh udah pada tahu enggak gambar udah ichi itu gambar teh itu semangat itu yang paling penting jadi semangatnya mau semangat dari dalam ataupun dari luar harus semangat oke, kapan-kapan main ke rumah ya soalnya banyak yang berhijab tipenya tipenya yang gimana oh iya tipenya yang gimana yang cantik tinggi ya dalamnya aja oh Masya Allah katanya cantik itu cantik itu nomor sekian yang penting itu hati katanya jadi buat kalian yang cantik tapi hatinya masih kotor yaudah gak usah ngarepnya ya gitunya jadi kalau kalian yang cantik yang berhijab yang kaya soalnya jangan sama Jackie sama saya aja soalnya dia gak mau soalnya beliau gak mau yang cantik yang penting yang penting hatinya kalau saya makan Tuhan kita Tuhan kita mah kaya minta yang banyak tapi kadang ambanya gak tahu diri ya oke dari kami sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum